Kita sudah mengikuti prokes, ya kan? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ini WHO yang bilang. Ada beberapa negara bahkan ilmuwan yang ada pada dokter-dokter juga lagi menolak ini vaksin ini. Tidak semua menerima. Indonesia di antara 20 negara yang itu hanya Indonesia menerima. Ada beberapa negara menolak ini vaksin. Nah pertanyaan kita kenapa ditolak? Berarti barang ini ada sesuatu. Ada kebaikan atau keburukan. Saya memilih karena ragu-ragu, saya memilih jangan. Saya tidak. Itu pribadi saya. Kalau ada pernyataan misalnya saya bikin pernyataannya. Sekarang hal yang benar dibilang HOAX. Ada HOAX dibilang benar. Pokoknya kita bingung menilai ini. Ada orang yang disuntikan langsung. Jadi saya membutuhkan gubernur Papua untuk berpikir matang soal vaksin kepada orang Papua. Dan kita khususnya orang ada di Papua itu. Antisipasi dampaknya. Antisipasi dampaknya. Kenapa barang ini begitu terkesa-kesa dibuat? Terima kasih telah menonton.